Kunci mencegah tulang keropos adalah dengan melakukan latihan yang tepat. Di video ini saya akan mencontohkan 3 latihan utama yang simple dan efektif untuk menjaga dan meningkatkan masa dan densitas tulang serta mencegah tulang keropos ya. What is going on semua and welcome back to Indovisio. Di video ini saya akan membahas dan mencontohkan 3 latihan yang paling simple dan efektif untuk meningkatkan masa tulang dan densitas tulang serta bisa mengurangi resiko terkena tulang keropos ya. Hal utama yang harus Anda ketahui tentang tulang adalah hal yang dapat membuat tulang kehilangan masanya, kehilangan densitasnya dan membuat tulang keropos adalah ketika tulang tersebut tidak menerima beban atau tidak menerima load sama sekali. Ketika tulang tidak menerima beban, misalnya Anda tidak bergerak badan akan mengurangi densitas dan masa tulang tersebut sehingga ini bisa meningkatkan resiko tulang keropos atau patah tulang. Mari saya kasih contoh ekstrim. Misalnya Anda terkena sakit parah dan Anda itu tidak gerak diranjang selama sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Nah, ketika kasus seperti ini Anda diranjang doang tidak gerak, tidak menapak, dan tidak memberikan beban apapun pada tulangnya badan akan berespon dengan mengurangi masa dan densitas tulangnya. Jadi yang terjadi kalau Anda habis sakit parah bed rest tidak gerak sama sekali berbulan-bulan itu pasti masa dan densitas tulangnya akan berkurang. Sehingga ketika Anda mulai sembuh dari sakitnya dan mulai bergerak lagi itu Anda bisa beresiko terkena patah tulang atau tulang keroposnya. Terutama kalau umurnya sudah lumayan tua. Kalau masih muda mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi kalau sudah tua, Anda terkena sakit parah, berbulan-bulan diranjang tidak gerak, ketika mulai bergerak lagi, ini biasanya sangat beresiko. Jadi mesti lebih hati-hati. Sekali lagi, ingat kunci untuk mencegah tulang keropos dan resiko patah tulang adalah memberikan beban yang optimal. Tentunya, bebannya tidak boleh terlalu berat juga. Kalau bebannya terlalu berat, melebihi kapasitas tulang Anda yang ada juga Anda malah kena cedera. Jadi kuncinya tidak boleh terlalu berat, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Yang bakal saya contohkan di sini latihan-latihannya adalah semua latihan yang memberikan beban atau memberikan impact kepada tulang Anda sehingga ini bisa mengstimulasi adaptasi positif dan tulangnya bisa bertambah kuat dan bertambah kepadatan atau densitasnya. Ingat, sesuaikan intensitas, volume, dan repetisi latihan yang saya contohkan sesuai dengan masing-masing individual. Ketika Anda masih muda, masih fit, mungkin Anda bisa lebih intens. Ketika Anda sudah tua, mungkin bisa lebih pelan-pelan dalam melakukan gerakan-gerakan ini. Ingat, kunci melakukan latihannya adalah jangan terlalu sulit intensitasnya, tapi jangan terlalu mudah juga. Oke, berikut adalah latihan-latihannya. Latihan pertama untuk membangun densitas dan massa tulang adalah latihan melompat atau impact training. Jadi lompatnya nggak usah tinggi-tinggi, cukup seperti ini. Dan ketika kita melompat pendek kecil-kecil seperti ini, kita akan memberikan beban atau stimulus pada tulangnya dan ini akan bisa membuat tulangnya menjadi lebih kuat dan bertambah densitasnya. Biasanya untuk pemula, disarankan lakukan 10 kali lompatan kecil dan ulangi 2-3 set. Tapi sekali lagi, harap diatur intensitasnya sesuai dengan kapasitas tubuh Anda. Tipe latihan kedua adalah lower body strength training. Jadi di sini kita ingin melatih otot-otot dan tulang di bagian tubuh bawah atau kaki kita. Jadi ini contoh salah satu gerakan paling bagus, yaitu gerakan squat. Jadi tinggal jongkok dan kemudian berdiri lagi ya. Nah, ini yang squat, kemudian bisa juga ngelakuin lunges seperti ini. Jadi apapun yang melatih kekuatan dari lower body atau bagian tubuh bawah Anda, itu bagus banget ya. Sekali lagi, kita mau lakukan sekitar 8-12 repetisi, ulangi 2-3 set ya. Jika Anda bisa melakukan squat atau lunges lebih dari 12 repetisi, jika 12 repetisi kegampangan, coba tambah beban seperti di video ini. Bisa pakai dumbbell, tas, atau apapun ya. Jadi gampangnya, kita mau menggunakan beban di mana Anda bisa mengangkat maksimal 12 repetisi. Kalau bisa lunges lebih dari 12 repetisi, pakai beban seperti di video ini ya. Tipe latihan ketiga adalah upper body strength training. Jadi kalau yang kedua, kita latih tulang-tulang di kaki, sekarang kita mau latih tulang di tangan ya. Jadi apapun yang melatih dan menumpu pada tangan, itu bagus banget. Misalnya di sini saya menahan plank selama 1 menit. Atau misalnya di sini saya melakukan shoulder tap. Jadi numpu pada satu tangan, kemudian pegang bahu yang satunya ya. Saya ngelakuin ini sebanyak 12 repetisi 3 set. Atau misalnya contoh lain nih, bukan shoulder tap. Kita bisa ngelakuin push up. Oke? Seperti di video ini. Nah, semua ini sangat bagus untuk melatih densitas dan masa tulang di bagian tubuh atas Anda ya. Apapun yang tangannya menumpu. Ingat, ketika ngelakuin gerakan latihan-latihan ini, nggak perlu dipaksa atau nggak perlu sampai capek banget atau gimana. Cukup lakukan sesuai dengan kenyamanan Anda. Jadi mungkin nggak terlalu gampang, tapi nggak terlalu susah. Nah, ketika Anda melakukannya dengan rutin, misalnya 3-4 kali seminggu, lama-kelamaan tentunya latihannya bakal menjadi lebih mudah dan Anda bisa meningkatkan intensitas serta kesulitannya. Atau Anda bisa meningkatkan repetisi atau jumlah set melakukan latihannya. Oke, that's it for the video. Semoga video ini membantu Anda. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace! Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di TheIndoVisio.com. Oke, thank you guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.